Intro Publik, dilanjut unit penerangan, dilanjut unit pengamanan Konek 11 pada khususnya Konek 11 di Lawaksa merupakan klasifikasi Berasal ini kita sedang berlaku Bagaimana komunikasi agar tidak memutus ketika 100 kW Bagaimana komunikasi agar ya 10 tahun Jika kita ada 1 tahun Konek 11 pada khususnya 9 tahun Konek 11 pada khususnya Konek 11 pada khususnya Konek 11 pada khususnya Selamat siang! Siang, 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 luar biasa! Jangan ada yang berpindah di luar tenang, Boy. Jangan ada yang berpindah di luar tenang, Boy. Terasnya arus sungai tim gabungan bencana kesulitan evakuasi korban. Proses evakuasi penyelamatan delapan korban banjir oleh TNI yang tergabung dalam tim bencana alam di Desa Parang, Sikureng, Kecamatan Matangpuli, Kabupaten Aceh Utara berlangsung dramatis. Kedelapan korban tersebut hanya terbawa arus sungai yang cukup deras. Beginilah proses evakuasi delapan korban banjir yang terbawa arus sungai di wilayah Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 20 November 2020 pagi. Awalnya korban yang merupakan warga setempat berada di sungai karena hendak mencari ikan. Namun saat berada di sungai, tiba-tiba air sungai meluap dengan cepat akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Utara. Sampan yang mereka gunakan pun terguling dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Saat terjadinya peristiwa itu, warga yang berada di atas lembatan sungai tersebut terkejut melihat ada orang hanyut terbawa arus sungai. Warga kemudian menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksemawe untuk menolong kedelapan korban tersebut. Atas kejadian tersebut, TNI dan Polri yang tergabung dalam tim gabungan bencana melakukan pencarian di sekitar sungai. Derasnya arus sungai disertai hujan dan angin kencang membuat tim evakuasi agak kesulitan. Korban berhasil ditemukan sekitar 2 jam kemudian di ilir sungai. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumirating Baskoro melalui Kepala Operasi Bencana Kasih Ops Korem 011 Lilawangsa, Mayor Infantri Andri Sagita Putra mengatakan kegiatan ini merupakan simulasi dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah. Kasih Ops Korem 011 Lilawangsa menyebutkan simulasi dilaksanakan di Desa Parang Sikureng, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, di mana di daerah ini merupakan salah satu daerah rentan terjadinya bencana alam banjir. Kasih Ops Korem 011 Lilawangsa, Mayor Infantri Andri Sagita Putra mengungkapkan, hal itu digelar mengingat di Provinsi Aceh khususnya wilayah Korem 011 Lilawangsa merupakan daerah rentan rawan bencana alam. Baik bencana kebakaran yang merupakan bencana paling sering terjadi, diikuti banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gempa bumi, dan tanah longsor. Dari hasil data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, di tahun 2020 di Indonesia sudah terjadi 2059 bencana alam, dan Aceh salah satu dari lima provinsi yang rentan alami bencana. Di antaranya kerap terjadi bencana di wilayah hukum Korem 011 Lilawangsa, yakni Aceh Tengah dan Benar Meriah sering terjadi longsor. Aceh Utara dan Loksemawe kerap terjadi banjir, serta sejumlah daerah lainnya juga rawan terjadi kebakaran. Menurutnya, kegiatan simulasi tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya kesiap siagaan setiap unsur terkait dalam menanggulangi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini melanda di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Aceh. Terima kasih, ini kita laksanakan drill takis yang merupakan rakaian akhir dari latihan ini selama lima hari. Kita memilih lokasi ini karena di lokasi inilah yang sering terjadi banjir. Jadi, bila pelaksanaan bencana memang tidak kita harapkan, akan tetapi kita antisipasi dan bila terjadi bencana banjir di sini, kita langsung inmen dengan instansi-instansi terkait. Jadi, sudah tidak perlu banyak koordinasi, langsung terjun ke lapangan. Bagaimana dengan pelaksanaan hari ini? Alhamdulillah, pelaksanaan hari ini dengan personil 300 orang berjalan lancar, aman, tanpa ada kendala yang berarti. Untuk personil latihan, Alhamdulillah aman semua dan selamat. Ada berapa total tim gabungan yang kita akan akan untuk resmi-resmi ini? Untuk tim ini, untuk pelaku 300 orang, untuk penyelenggara 110 orang juga. Tingkat pemahaman materi berapa persen, Pak? Untuk pemahaman materi, dari teori yang disampaikan Ketua BBBD, Ketua Besar, Aceh Utara, dan Yustra, itu sudah kurang lebih 80 persen. Mereka pahami dan bisa diaplikasikan di lapangan. Dan kekurangan sedikit-sedikit, nanti sambil berjalan kita perbaiki. Nanti masa pandemik ini tidak mengurangi aktivitas kita, Pak ya? Masa pandemik sekarang ini ya? Untuk masa pandemik, aktivitas kita tetap kita laksanakan. Dan untuk protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, tetap kita perhatikan. Dan selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, demikian. Satuan Korem 011 Lila Wangsa bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loks Mawai menggandeng ratusan relawan yang tergabung dalam tim penanggulangan bencana alam dari berbagai unsur. Hal tersebut diadakan sebagai langkah antisipasi dan meningkatkan pengetahuan penanggulangan bencana alam bidang perlindungan sosial. Peserta pelatihan penanggulangan bencana alam terdiri dari unsur SAR, BPPD, Jurnalis Dinasosial, PMI, Mahasiswa Unimal, Pramuka Peduli, Rapi, dan organisasi lainnya yang ada di Aceh Utara dan Kota Loks Mawai dirangkul untuk menjadi relawan kebencanaan. Terima kasih telah menonton!